Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Pak Aris lagi, lagi-lagi Pak Aris, lagi-lagi Pak Aris Nah, hari ini Pak Aris akan mengajak kamu semua Untuk belajar tentang materi sejarah kelas 11 Materi apa? Materi tentang pelajaran kerajaan-kerajaan hidup buddha yang ada di Indonesia Nah, saat ini kita melanjutkan materi kerajaan sebelumnya Yaitu kerajaan kediri Maka kita sekarang dari Jawa Timur menuju ke Jawa Barat Apa nama kerajaan yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu kerajaan Pajajaran Lokasi kerajaan Pajajaran itu sampai saat ini belum bisa ditentukan secara tepat keberadaannya Namun, yang pasti kerajaan ini pernah diperlindungan di sebuah daerah Provinsi Jawa Barat atau daerah Banten Lokasinya dimulai dari Galuh atau Ciamis dan berakhir di Pakuan Pajajaran atau Bogor Nah, pasca keruntuhan kerajaan Taruman Negara pada abad ke-7 Timbul dugaan tentang adanya beberapa kerajaan di wilayah Jawa Barat Sementara itu ada pula yang beranggapan bahwa hanya ada satu kerajaan saja Nah, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada di daerah Jawa Barat Sebetulnya dikenal juga ada yang mengatakan kerajaan Sunda Nah, kerajaan Pajajaran ini dapat dikatakan atau dikenal juga oleh beberapa orang bernama kerajaan Sunda Nah, sedangkan nama-nama lain yang berhubungan dengan daerah ini Merupakan nama-nama pusat kerajaan atau ibu kota yang berpindah-pindah Misalnya seperti Galuh, Pakuan, Pajajaran atau Pajajaran itu sendiri Nah, terus apa sih sumber-sumber yang bisa kita pahami Atau sumber sejarah apa saja yang bisa memperkuat sebuah hipotesis atau pernyataan tentang kerajaan Pajajaran Nah, keterangan menaik keberadaan kerajaan Pajajaran dapat kita ketahui dari beberapa sumber Yang pertama adalah sumber asing Menurut Tom Pires, sumber asing yang pertama yaitu yang ditulis oleh Tom Pires Seorang pelau dari Italia berangkat tahun 1513 Masehi Menyebutkan tentang kerajaan yang berkuasa di Jawa Barat Dan mengadakan hubungan dengan Portugis Nah, ini menurut Tom Pires Terus juga ada berita asing dari Antonio Pigaveta Berangkat tahun 1522 Masehi Menyebutkan Pajajaran sebagai daerah pengasih lada Nah, terus juga ada berita asing dari Hendrik de Leme Itu berangkat tahun 1522 Masehi Menyebutkan keberadaan dari kerajaan Pajajaran Di sekitar wilayah Banten atau daerah Sunda Juga ada berita Cina yang berasal dari dinasti Ming Menyebutkan adanya Sunla atau Sunda Nah, ini memperkuat hipotesis bahwa pada abad tersebut Ada sebuah kerajaan bernama kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran Selain berita-berita asing Juga ada sumber-sumber sejarah lainnya Yang memperkuat adanya cerita atau kisah tentang kerajaan Pajajaran Prasasti yang pertama yaitu Batu Tulis Prasasti Batu Tulis berangkat tahun 1455 Saka Prasasti Batu Tulis berisi tentang penobatan Prabu Guru Dawata Prana Dengan gelar Sribaduga Maharaja Ratu Penguasa Di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Nah, panjang ya Nah, disebutkan pula bahwa Dialah yang membuat parit atau pertahanan Di Pakuan dan mengeraskan jalan dengan batu Juga ada sumber dari Prasasti Kabantenan Kalau kalian dengar Kabantenan Seperti dari kata Banten Bener ya Nah, jadi Prasasti Kabantenan itu berisi pengukuhan Yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja Raja Pakuan Pajajaran terhadap tanah tempat bersemayam para dewa Di Sunda Sembawa Sehingga tidak ada yang berani mengganggunya Nah, terus juga ada sumber lain Itu Naskah Purwaka Caru Banagari Naskah ini bercerita tentang asal-muasal dari daerah Cirebon Juga ada Naskah Sang Yang Siksakan Danuk Karesian Berangkat tahun 1518 Masehi Itu berisi tentang persemian desa Nah, jika kita belajar tentang sumber-sumber sejarah Maka keberadaan dari Kerajaan Pajajaran Atau Kerajaan Banten ini Apa ya Masih simang siur letaknya Tapi yang pasti dari berita asing maupun beberapa kitab dan Prasasti Menyebutkan bahwa Kerajaan ini berada di mana? Di wilayah Jawa Barat atau di sekitar Banten Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politik dari Kerajaan Pajajaran Berdasarkan bukti-bukti yang ada Memang agak sulit menentukan siapa sih Raja-Raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Pajajaran Nah, namun kita mencoba akan mengurutkan beberapa Raja yang pernah berkuasa di Pajajaran Berdasarkan pusat-pusat Kerajaannya yang tercantum dalam bukti-bukti sejarah Sekarang kita akan melihat bukti yang pertama Pusat Kerajaan di Galuh Ada sebuah nama dari pusat Kerajaan di Galuh Yaitu bernama Tarus Bawa Tarus Bawa memiliki gelar Tuhan di Sunda atau Raja Sunda Juga ada yang kedua yaitu Sanjaya Dari cerita Parahyangan diketahui bahwa Sanjaya adalah menantu Tarus Bawa Pada masa pemerintahannya Kerajaan Pajajaran berhasil menguasai daerah-daerah di sekitarnya Terus juga ada pusat Kerajaan di Prahajian Sunda Jadi Kerajaannya di Prahajian Sunda Ada yang menyebutkan bahwa pusat Kerajaan ini terletak di daerah Sukabumi Jawa Barat dengan rajanya yang bernama Maharaja Sri Jaya Bupati Atau Rakaryan Dharmak Siksa Terus kita menuju ke pusat Kerajaan yang ada di Kawali Pusat Kerajaan di Kawali itu ada beberapa nama raja Yang pertama adalah Prabu Raja Wastu Dia bernama gelarnya adalah Rahyang Niskala Wastu Kancana Juga ada yang kedua yaitu Rahyang Ningrat Kancana Mempunyai gelar Rahyang Dewa Niskala Yang ketiga juga ada raja bernama Sri Baduga Maharaja Atau Prabu Maharaja Dia berkuasa dari beberapa sumber menyebutkan Sekitar tahun 1350 sampai 1357 Dia gugur di sebuah peperangan bernama Perang Bubat Nah itu kalau kalian tahu Perang Bubat itu apa? Itu adalah sebuah perang antara Kerajaan Pajajaran Dengan perajaan Majapahit Siapa? Yaitu dengan patih yang terkenal bernama Gajah Mada Nanti kita akan membahas ya tentang Perang Bubat Ketika kita membahas Kerajaan Majapahit Nah yang raja yang keempat yaitu Yang Bunisara Ya bernama Yang Bunisora Yaitu 1350 sampai 1357 Yang kelima ada raja bernama Prabu Niskala Wastu Kancana Yang keenam ada raja bernama Tohan Digaluh Atau bernama mendapatkan gelar Ningrat Kancana Nah sekarang kita akan menuju ke pusat kerajaan yang ada di Pakuan Pajajaran Nah ada beberapa nama raja yang berada di Pakuan Pajajaran Yang berkuasa disana yaitu sekitar 6 raja yang dari beberapa sumber yang ada Raja yang pertama adalah Sang Ratu Jaya Dewata Atau Prabu Guru Dewata Prana Bernama juga Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Yang ada di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Dia berkuasa tahun 1482 sampai 1521 Masehi Dia yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan di Pakuan Pajajaran Terus juga ada yang kedua yaitu Ratu Samiam Atau Surawi Sesa Itu berkuasa 1521 sampai 1535 Masehi Juga ada Prabu Ratu Dewata Itu berkuasa 1535 sampai 1543 Masehi Yang keempat yaitu Sang Ratu Saksi Yaitu berkuasa sekitar 1543 sampai 1551 Masehi Juga ada yang kelima yaitu Tohan di Mojaya Yaitu 1551 sampai 1567 Masehi Sedangkan yang keenam yaitu Nusia Mulia Pada masa pemerintahannya Pakajaran tidak dapat dipertahankan lagi Kerajaan telah dikalahkan oleh Islam pada akhir pemerintahan dari Nusian Mulia ini Nah itu tadi adalah beberapa nama raja Yang bisa kita ambil dari beberapa sumber sejarah Tentang pusat-pusat kekuasaan Ibu Kota Pajajaran Nah sekarang kita akan membahas tentang kehidupan sosial ekonomi dari kerajaan Pakajaran Kehidupan sosial ekonomi terdiri atas kelompok-kelompok yang pembagiannya berdasarkan fungsi yang dimiliki tiap-tiap kelompok tersebut Sehingga muncullah kelompok ekonomi, kelompok rohani, dan cendikiawan Nah kelompok-kelompok yang lainnya seperti kelompok alat negara dan sebagainya Itu merupakan penggolongan masyarakat pada kerajaan Pakajaran Kelompok-kelompok ini selalu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi-fungsinya Orang atau kelompok-kelompok dilarang oleh hukum dan agama juga memiliki sebutan masing-masing Jadi ada juga orang yang mendapatkan gelar tertentu karena dia melanggar aturan atau melanggar agama Seperti nyepet atau copet ya Dari copet itu dari kata nyepet ya Terus ngarebut atau merampas Ada juga namanya papanjingan atau memasuki rumah orang Terus juga ada maling atau mencuri Dan juga ada ngabegal atau membegal Nah masalah Pakajaran pada umumnya hidup secara agraris atau melalui pertanian Terutama berladang Alat-alat yang mereka gunakan adalah seperti kujang Yaitu alat senjata orang Sunda ya Kas orang Sunda Jawa Barat Juga ada patik, baliung Terus juga ada koret dan juga ada sadap Nah selain aktif di dunia agraris Kerajaan Pakajaran juga aktif di bidang perdagangan Nah hal ini dibuktikan dengan keberadaan 6 pelabuhan yang cukup rame Yaitu ada pelabuhan Banten Ada Pontang, Cigede, Tomgara, Kelapa, dan Cimanu Itu adalah kehidupan sosial dari kerajaan Pakajaran Mengenai budaya yang ada di kerajaan Pakajaran Mereka telah berhasil membuat sistem ekonomi peralatannya dengan cara menggunakan logam mulia sebagai alat pembayaran Sedangkan beberapa kesenian sudah nampak di kerajaan Pakajaran Contohnya mereka telah membuat senjata-senjata unik dari Jawa Barat atau Pakajaran Seperti Kujang dan sebagainya Sedangkan beberapa lagu-lagu daerah juga muncul dari kerajaan Pakajaran Nah hari ini kita sudah membahas Membahas mulai awal dari munculnya kerajaan Pakajaran Dari beberapa sumber pelasasti dan berita-berita asing Nah kita juga sudah meneliti tentang raja-raja yang berkuasa Dari beberapa peninggalan-peninggalannya Dan kita juga membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari kerajaan Pakajaran Semoga informasi yang sedikit ini bisa kamu kembangkan lagi Melalui membaca buku, melalui googling, dan sebagainya Sehingga kamu bisa semakin paham tentang materi kerajaan Pakajaran Semoga kedepannya dengan belajar sejarah Terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Semakin menguatkan tekat dan sikap kami Jiwa nasionalisme anak Indonesia Semakin cinta terhadap negaranya Yaitu Indonesia Terus selalu melihat video edukasi di pendidikan.id Karena disana ada Paris Karena bersama Paris sejarah makin eksis Pertemu ke lagi di materi selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh